Sebuah minibus jenis LV yang berisi 14 penumpang terguling saat melaju kencang di Jalan Raya Bojonegoro, Jawa Timur. Detilin kecelakaan terekam kamera pemantau. Kamera pemantau merekam mobil minibus LV yang mengangkut 14 penumpang terguling setelah melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, Kecamatan Balang, Kabupaten Bojonegoro. Kecelakaan bermula ketika mobil yang membawa romongan peziara dari Kediri dan Jombang melintas dengan kecepatan tinggi dari arah timur menuju barat. Karena sopir hilang kendali, mobil akhirnya terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun sopir beserta 5 penumpang mengalami luka berat. Dugaan mobil oleng juga akibat pengamudi mengantuk. Ini tadi saya di belakangnya mobil itu sekitar 50 penumpang. Itu dari arah timur ke barat itu kecepatannya sungguh tinggi. Terus kalau kayak selip kehilangan kendali itu. Jika terus langsung terguling, terus berat. Arus lalu lintas sempat terganggu saat mobil dievakuasi tim Satlantas Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deni Mahdi, AINews melaporkan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dari Bojonegoro. Selamat menikmati. Terima kasih.